Tidak ngalik, mukanya ngalik, ya sepertinya dia lagi mendekati gejala-gejala orang stres berat deh, CPT orang narkoba ya bu, ah masa sih bu, tidak kalah judi mungkin eh, ah enggak deh bu, enggak mungkin kalah judi, pikir utangin bu, aduh bu itu juga enggak mungkin bu, itu kayaknya terlalu menghayal deh bu jadi orang kaya bu, masa ganteng-ganteng narkoba? Wih, ganteng, nikahin aja sama anaknya ibu, apa enggak salah tuh nikah sama anak saya, tau kalau jadi anak lantunya saya, tak suruh cuci pekian loh Hai kamu tukang gosip, pergi jauh-jauh, jangan pernah kau tinggal disini Hai kamu tukang gosip, sadarlah dirimu, sebelum Saskia gotik goyang itik-itik Akhirnya, Malin sampai di rumah dan langsung duduk termenung di depan rumahnya Sambil memandang kara ibunya yang sedang menyapu rumah Sambil memandang kara ibunya yang sedang menyapu rumah Apa suruh tidak ada, mama tukang bupaso, Tuhan, Tuhan tidak adil kamu Kau kenapa lah Malin, tidak baik anak lantunya melawan begitu Helang Itu sudah mama eh, Malin ini sedang pikir kita hidup masa depan nih Kenapa ada masa depan kita, Malin? Kau jangan anak-anak itu kan? Tau lagi mama eh, Malin bosan hidup susah begini nih Malin harus ke kota nih kayaknya eh, bimba rantau Kok apa? Kau bimba namu rantau Iyakah, mama Bosan tuh hidup susah begini Mau dibawa kemana masa depan kita ini? Oke lah, Malin Kalau memang itu menjadi keputusanmu Aku bisa apa? Bikarefuli Malin Oke lah kalau begitu mama Malin akan segera berangkat Perjalanan ini Terasa sangat menyedihkan Di tanah kering bebatuan Dengan perasaan yang campur aduk Si Malin pun berjalan menuju ke dermaga Untuk menemui temannya Dan meminta temannya untuk mengantarnya ke kota Waktu begitu cepat berlalu Tanpa terasa Si Malin sudah tiga tahun meninggalkan kampung halamannya Si Milan adiknya Malin Sedang asik membersihkan rumah Dan tiba-tiba Mamanya Malin Masuk dan duduk melamun Idem Mama kenapa? What happen mom? Melamun kenapa? Sepi adik Kan ada milan tuh mama Nger embay Oh oh Tapi mama di nudeng malin Selama ditergaskan kabar ke mama tuh kah Kan baru tiga tahun tuh mama Janganlah jauh Terima kasih Everything's gonna be okay Milane Kok cari kabar Tentang kau kakak Malin sedikit dulu kak Hah? Hmm Oke lah kalau begitu Sampai ke dulu ya mama Oke Hati-hati Milan Mama doakan semoga Cepat pulang bawa kakak Malinmu Akhirnya Milan pun berpamitan dengan ibunya Untuk mencari kakaknya di kota Tibalah Milan di dermaga Terdengar suara ombak Dan burung-burung camar laut Dan ada seseorang Sedang duduk mengamati kapal Dan Milan pun menyapanya Wow bro Gimana kabar nih bro Baik-baik ya bro Ono apa tuh? Kok masih nyato? Tiga tahun lalu Kok antar saya punya kakak Pergi merantau Oh Bagaimana? Kita gas kok Kok sih nyato? Kalau begitu Kok tolong antar saya ke kota yang pernah Kok antar saya punya kakak dulu ya? Jadi atur Wani Piro 9.999,99 rupiah Dua tiga laksamono Ayo pergi sama-sama Setelah sampai di kota Sinah koda itu pun Segera mengajak si Milan Untuk mencari Bagaimana sih? Malin sudah menjadi kaya Rumahnya cari pacang juga Nah Itu rumahnya juragan Semalin Tundang Dulu dia jadi pembokat disini Nasib baik Dia dapat anaknya juragan Dan sekarang Jadilah orang kaya seperti ini Sepada Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau cari siapa ya? Ada apa ya Mer? Ada tamu Nona Siapa tuh Meri? Tidak tahu Nona Cari siapa? Tidak lama kemudian Datanglah pacar Dari adik iparnya Si Malin Hai there Hai Sai I miss you Kartir sih buka Pindah nontonnya Nonton apa Ber? Biasalah Nonton layar tancap Layar tancap? Gila Gak level Keles Hemat Hemat Me You Okay Tapi Oke deh Let's go Adik iparnya Malin Dan pacarnya pun Akhirnya pergi Meninggalkan rumah Si Milan pun Kecewa Ternyata Adik iparnya Malin Sudah ada gendegannya Beberapa saat kemudian Istri Malin pun datang Dan memarahi pembantunya Ia mengira Pembantunya Memasukkan laki-laki Tak dikenalkan Dalam rumahnya Ternyata Ternyata kau Kus masuk Laki-laki Keine rumah Gak Mary Eh maaf Dia hanya Mau tanya sesuatu Gembel Buat apa kau Kesini Bikin kotor Sob rumah Pergi sana Merasa dihina Si Milan pun Akhirnya Bertanya Kepada wanita Yang baru pertama kali Dia ketemui Sumpung banget sih Emang siapa sih Loh Saya nyonya Pemilik rumah ini Tau Pasti kau Istrinya Malin Kau tahu sih Karena Kau telah Memilin-milin hatiku Istri Malin Berjalan mendekati Istri kakaknya Dan berlagak Soakrab Aduh Kakak Kus Bapak kamu Jualan kambing ya Kau tahu Baumu itu Telah membuat Mual-mual perutku Bau kambing tahu Pergi sana Kus Akhirnya Milan dan Nakoda pun Pergi meninggalkan rumah Si Malin Aku pulang Terpengar Tidak lama kemudian Muncullah Si Malin Kundang Assalamualaikum Bebs What happened Aya Naon Waalaikumsalam A'a Aduh Kita kecolongan A'a Kecolongan Kecolongan apa Apa yang hilang Pelan-pelan saja Santai-santai Tidak ada sih Cuman tadi Ada dua gembel Yang sini Katanya Kerabatnya A'a Malin Gile aja Saya kan Sobatangkara Ngemeng-ngemeng Dua gembel tadi Asalnya dari mana A'a Kenapa Kau gitu masalah Nggak penting itu Saya kan Cuman nanya A'a Sudah diam Oke Lo Gue M Merasa dirinya Terlalu kasar Kepada istrinya Akhirnya Malin pun Mencoba merayu Istrinya lagi Udahlah Bebs Kok kamu Begitu banget sih Nggak segitunya Kau Akhirnya Malin pun Mengajak istrinya Pergi melihat Kampung halaman Si Malin Kabar kedatangan Malin Sampai juga Ketelinga Mama si Malin Bagaimana Cerita selanjutnya Mau tahu Jangan kemana-mana Tetap di Opera Telefon ini Mama Malin Mama Malin Oh Ada apa Ada Malin Milan Malin sudah Sukses Sukses Mama Dia mau pulang Kampung Mama Apa Pulang Kampung Kayaknya Mama harus siap-siap Dulu nih Menyamput kedatangannya Anak Mama Malin Tak lama kemudian Dari jauh Terdengar suara Nakoda Sambil berlari-lari Dan teriak Malin datang Malin datang Apa Apa kau bilang Malin datang Benarkah Sampailah Malin Istri Malin Merasa takut Dengan Keinan Alam Yang ada Di kampung Suaminya Desamu Bagus Juga Ya Kayak Di Paradise Iya Dom Bebs Desa Siapa Dulu Dom Malin Dari Dari kejauhan Terdengar Suara Ibu Malin Yang sedang Memanggil-manggil Nama si Malin 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 Amalku Merasa terkejut Dengan kedatangan Seorang perempuan tua Yang mengaku dirinya Ibu Malin Istri Malin Pertanya Kepada si Malin Amalin Siapa Mereka Dasar Gembel Gembel Go away From real Mingga Tersini Malin Ini Mamamu Malin Mama Saya punya Mama nih Sudah meninggal Alias Dead Tekah Kamu Malin Kamu tak Mengakui Aku sebagai Mamamu Ibu Malin 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 Tidak ada jinmu dari air kudunya Jiwa ragamu dari kasih Sayanya Dasar kau malin Kau benar-benar anak murahka Saya kutu kau jadi Jadilah pasang hidupku Maaf, sesana terbawa saya Eh, saya terbawa sesana Saya kutu kau jadi ubi malin Ampun mama, ampun mama Saya tidak akan berlaku lagi sama mama Tapi tolong mama Jangan kau kutu aku jadi ubi mama Jadilah apel Tolong mama, tolong Saya jadi mama Saya akan berbakti kepada mama dan keluarga Baiklah malin Mama tidak akan kutu kau jadi ubi Tapi Dengan satu syarat Kau harus bangun desa ini Menjadi desa yang makmur Dan sejahtera Dan jangan lupa Perbanyak tempat wisata Biar kita bisa Piknik-piknik gitu loh Oke lah mama Saya akan penuhi Semua permintaan mama Tapi ingat mama Harus ada tiket masuk Kan mama mau jadi orang kaya Biar keturunan kaya Maku Ya toh Maling Maling Sudah begini Masih juga pikir harta Akhirnya Maling kundang dan istri Beserta keluarganya Hidup rukun dan bahagia Nilai performance Dalam kisah maling kundang ini adalah Dengan niat yang sungguh Serta keyakinan yang teguh Si malin dapat mengubah kehidupannya Menjadi orang kaya Ia pun mengubah desanya Menjadi desa wisata Sehingga kehidupan masyarakat Desanya menjadi lebih sejahtera Demikian tadi Kisah maling kundang Sampai jumpa Dengan episode yang lain Tahun depan Dan kami mengucapkan Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-74 Merdeka Merdeka Selamat malam Selamat datang di panggung Sudah-sudah Kami